Muhammad Isan, 4,5 tahun yang tenggelam di sungai desa Asan Elbe Kecamataruk Sukon Aceh Utara, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Sabtu 7 Januari 2022 siang sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pencarian, penyelaman, dan penyisiran kawasan sungai dilakukan oleh tim terpadu Sargasar Aceh Utara, BPBD, pihak kepolisian, dan dibantu warga setempat. Ketua Sar Aceh Utara Hasbullah menyebutkan, korban ditemukan mengapung sekitar 1 km dari jejak kaki dan sendal korban. Petugas awalnya melihat kepala korban di semak. Saat didekati, ternyata benar jenazah korban yang tenggelam 3 hari lalu. Selanjutnya, korban dievakuasi ke darat dan dibawa ke puskesmas tempat. Pihak keluarga menolak korban untuk divisum. Setelah dari puskesmas, jenazah akan dibawa pulang untuk divardu kifayahkan. Khairun Nisak dari Aceh Utara untuk Antiro Aceh melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!